Pekan olahraga nasional ke-20 yang berlangsung di Papua sudah diselenggarakan sejak 2 Oktober lalu. Beberapa cabang olahraga yang diperlombakan bahkan sudah menghasilkan pembenang. Terkait hal tersebut sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Provinsi Jabi memastikan para atlet peraih medali Puan Papua akan mendapatkan boros dari pemerintah. Untuk atlet peraih medali emas, pemerintah menyiapkan bonus sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk atlet peraih medali Perak dan mendapatkan bonus sebesar 150 juta rupiah. Sementara untuk atlet peraih medali Perunggu akan mendapatkan bonus sebesar 75 juta rupiah dari pemerintah. Nantinya pemberian bonus atlet berprestasi tersebut akan langsung diberikan pemerintah Provinsi Jabi setelah para atlet peraih medali itu pulang ke Jabi. Terima kasih. itu kita akan berikan bonus ya emas 300 juta oh 300 juta ya perak 150 juta runggunya 75 ya untuk yang pengen menjadikan PNS tidak ya kan PNS kalau kita kan tetap mengajuk pada undang-undang ASN kan tetap ada tes CAT itu kalau beda kalau presiden kan beda hanya punya hak atributif ya kalau kita tidak ada kita masih ikut tes seperti biasa ya untuk sementara provinsi Jambi Setidaknya sudah berhasil menjabat 20 pedali pada perhelatan olahraga empat tahun dan itu di karincian 5 pedali emas 6 perak dan 9 pedali berunggung dari Jambi Arta Jambi Runapan TV Terima kasih telah menonton! 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 dayung itu kita dapat emas dengan belum sebarang ini tapi yang penting adalah anak-anak udah berdua maksimal saya kira dengan hasilnya Allah itu semuanya ya untuk bentuk apresiasinya apa Pak ya tentu kita akan berikan bonus ya emas 300 juta Oh 300 juta ya perak 150 juta perunggunya untuk yang penjadikan PNS tidak ya kan PNS kalau kita kan tetap mengajuk pada undang-undang ASN tetap ada tes CAT itu kalau beda kalau persiden kan beda aja punya hak atributif kan ya kalau kita tidak ada kita mesti ikut tes seperti biasa gitu ya kapan akan diberikan pak untuk bonusnya waktu pulang saya begitu pulang kita langsung berikan mereka bonus udah siap kok ya kemudian ya Dewan Purim menanyakan enggak ada wakti medis juga Gubernur itu gimana kenapa enggak ada wakti medis ke lalu penangkan medis di pon Papua untuk klik Jambi pentingnya hanya mengandalkan jadi saya nggak tahu kalau kurangan karena waktu saya tanyakan katanya panitia cukup menyediakan lokasi-lokasi di medis disana disiapkan semua karena kondisi kan lebih ketat karena ada COVID kan nah saya pikir itu enggak masalah dan nanti kita akan devaluasi lah ya tuh baik terima kasih Pak teranggaraan Pak ya terima kasih Pak